Jiwa Iblis Wutung sekarang memasuki ketubuh seorang pria bernama Chiu Seng. Dia jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Sayo Yen dan mengikat janji akan cinta sejatinya. Karena langit menganggapnya hubungan terlarang dan mencegah nafsu birahi merusak umat manusia, lalu dikirimlah dua peri wanita untuk melenyapkan mereka berdua dari muka bumi. Dua peri berhasil membunuh nona Sayo Yen, membuat Tuan Chiu Seng sedih dan marah. Salah satu peri membuang jiwa yang tersisa dari tubuh Sayo Yen kepada bayi wanita yang baru dilahirkan, dan membuat ada tanda lahir, bayi itu bernama Fang Yu Yin. Dari dulu Wutung sangat kejam. Dengan kekuatannya, dia membawa petaka bagi umat manusia. Wutung membuat perjanjian dengan masyarakat desa, untuk melindungi manusia, hewan, dan kesuburan pertanian. Mereka harus membawakan gadis perawan setiap tahunnya untuk ber**** dengannya. Waktu pun berlalu, Fang Yu Yin sudah beranjak dewasa. Dia menjadi wanita yang indah dan cantik. Saat sedang bermain sama teman-temannya, Yu Yin bertemu dengan Chiu Seng. Chiu Seng pun terpikat akan kecantikannya, mengingatkannya kepada nona Sayo Yen yang dicintainya. Lalu nona Yu Yin pun pergi meninggalkannya. Yu Yin melanjutkan bermainnya, lalu bertemu pria lain yang bernama San Ken, dan adik perempuannya yang aduhai, yang bernama nona Chen. Singkat cerita, acara pengundian untuk anak gadisnya yang dijadikan tumbal kepada Wutung dimulai. Lalu terpilihlah nona Fang Yu Yin anak dari kepala desa. Keesokan paginya, kakak beradik ini lagi bermain, lalu melihat hal aneh yang mencurigakan. Dikarenakan pohon-pohon sampai bergoyang. Saat dicek sama Tuan San Ken, ternyata ada kakaknya yang bernama Ta Ken lagi asik mantap-mantap sama istrinya. Hari berganti, tiba saatnya persembahan dimulai, nona Yu Yin sudah dibawanya untuk diantarkan kepada Wutung, Tuan San Ken salah satu orang yang ikut mengantarkannya. Saat sedang istirahat, Tuan San Ken melihat nona Yu Yin, dan merasakan jatuh cinta kepadanya. Perjalanan pun dilanjutkan. Tibalah mereka di mulut gua, tempat tinggal iblis Wutung. Lalu ditarohlah nona Yu Yin dan meninggalkannya seorang diri. Tuan San Ken sudah berada di rumah, terlihat si kakak lagi asik mantap-mantap terus sama istrinya. Sedangkan dirinya sendiri sedang galau memikirkan nona Yu Yin. Lalu Tuan San Ken pun memutuskan untuk menyelamatkan nona Yu Yin, dan bergegas pergi. Saat iblis Wutung hendak mengambil nona Yu Yin, datanglah Tuan San Ken, melukai Wutung dengan kapaknya, dan berhasil menyelamatkan nona Yu Yin. Masyarakat desa pun merayakan pesta atas keberanian Tuan San Ken yang telah menyelamatkan nona Yu Yin. Di tempat lain, iblis Wutung sedang memulihkan lukanya di dalam kepompong, dan menyuruh asisten wanitanya untuk keluar sarang, untuk mengamati nona Yu Yin. Hari berganti, nona Yu Yin, Tuan San Ken, dan nona Chen sedang bermain di sungai, lalu melihat seorang wanita tidak sadarkan diri. Mereka menyelamatkan dan membawanya ke rumah Tuan San Ken. Wanita itu adalah orang suruhan iblis Wutung. Malam pun tiba, istri Tuan Ta Ken dan wanita iblis tidur satu kasur. Istri Tuan Ta Ken tidak bisa tidur. Iblis wanita pun membuatnya terangsang, dan terjadilah adu gunung dan apem legit. Saat sedang asik mantap-mantap, datanglah Tuan Ta Ken dan ikut mantap-mantap juga. Keesokan paginya, wanita iblis kembali ke gua dan melaporkan situasinya kepada iblis Wutung. Kali ini iblis Wutung menyuruhnya membantai masyarakat desa, dan menculik nona Yu Yin. Iblis wanita pun berhasil membunuh sebagian penduduk desa, termasuk ibu nona Yu Yin dan Tuan Ta Ken, sedangkan istrinya diculik. Mengetahui hal ini berbahaya bagi nona Yu Yin, Tuan San Ken, nona Yu Yin dan nona Chen pun pergi ke gunung untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain, istri Tuan Ta Ken dijadikan buddha a**, dan sangat menikmatinya mantap-mantap dengan iblis Wutung. Kembali ke nona Yu Yin, setibanya di gunung, mereka bertemu Bik Su Cebol, dan mengetahui ada tanda ajaib di tubuh nona Yu Yin yang dapat mengalahkan iblis Wutung. Tapi untuk mendapatkan kekuatan itu, nona Yu Yin harus melakukan s**t bersama pria yang masih perawan, dan menyuruhnya melakukannya bersama Tuan San Ken. Saat Tuan San Ken dan nona Yu Yin sedang mau mantap-mantap, lagi pemanasan, datanglah iblis Wutung dan iblis wanita, mereka berhasil mengalahkan Bik Su Cebol, dan menangkap Tuan San Ken. Nona Yu Yin dan nona Chen pun bergegas menyusul untuk menyelamatkan Tuan San Ken. Terlihat Tuan San Ken sudah berada di dalam es, sedangkan iblis Wutung sedang asik mantap-mantap sama wanita yang diculiknya. Lalu datanglah nona Chen dan nona Yu Yin ke gua iblis Wutung. Iblis Wutung pun mengetahui kedatangan mereka, lalu nona Chen berhadapan dengan iblis Wutung, sedangkan nona Yu Yin menghampiri Tuan San Ken untuk melepaskannya. Nona Chen mengulur waktu dengan cara merayu iblis Wutung dan melakukan mantap-mantap di dalam air, sedangkan nona Yu Yin melepaskan bajunya untuk ditempelkan ke es, biar es mencair dan bisa melepaskan Tuan San Ken. Iblis Wutung baru sadar, ada nona Yu Yin sedang melepaskan Tuan San Ken, tapi untuk mencegahnya sudah terlambat, nona Yu Yin dan Tuan San Ken sudah bebas dan sekarang lagi mantap-mantap untuk mendapatkan kekuatan agar bisa mengalahkan iblis Wutung. Mantap-mantap pun sudah kelar, Tuan San Ken mendapatkan kekuatannya, lalu terjadilah pertarungan melawan iblis Wutung, sedangkan iblis wanita mati di tangan nona Chen. Singkat cerita, saat terjadi pertarungan, arwah nona Sayo Yin muncul, dan menceramahi iblis Wutung untuk bertobat, dan mengajaknya ke dunia lain. Iblis Wutung pun mengikutinya, sambil membawa jasad iblis wanita. Dan akhirnya, film pun selesai. Terima kasih telah menonton!